selamat menikmati yang terjadi sekitar kita maupun yang terjadi di negara kita ada banyak tugas-tugas yang harus diemban dan dilakukan oleh kaum nasionalis maupun kaum moderat itu sendiri salah satunya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya radikal dan terorisme terorisme tidak mungkin ada jikalau embryo-embryonya tidak ada embryo dari terorisme adalah intoleransi, eklusivitas di dalam beragama, ekstrimisme, radikalisme yang kemudian itu semuanya akan sampai pada puncak yang tertinggi yaitu terorisme terorisme adalah bahagian kecil dari tumbuh kembangnya radikalisme di sekitar kita gerakan radikal tidak saja bersifat vokal tetapi juga bersifat transnasional salah satu yang menyasar di sekeliling kita adalah kampus tempat dimana seseorang mengenyam dan mengisi alam pikiran dia yang seharusnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang itu bisa menghantarkan untuk menciptakan dan mengejawantahkan dan menyongsong peradaban sebuah agama di negara tetapi pada faktanya kampus menjadi tumbuh kembang biaknya gerakan radikalisme yang dimotori dari orang-orang yang terafiliasi dengan transnasional kelompok islam radikal transnasional mereka membuat, memproduksi, menumbuh kembangkan utamanya di kampus-kampus salah satu organisasi yang sudah terlarang tetapi masih terus berkembang biak di kampus adalah Hizbut Tahrir Indonesia di sekeliling kampus mereka akan diterkam oleh kelompok Salafi Wahabi dimana kedua kelompok ini yang bersifat transnasional ini adalah salah satu ciri jikalau kita membedah tubuh daripada terorisme itu sendiri maka saya mengajak kepada masyarakat untuk mewaspadai kampus dan sekeliling kampus agar kelompok Salafi Wahabi dan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia tidak terus merajalela di kampus-kampus maka yang harus kita lakukan adalah aman sosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa di kampus-kampus utamanya juga gerakan-gerakan islam yang berhaluan moderat dan nasionalis harus terus aktif militan jadi militannya jangan hanya demo semata tetapi juga melakukan pergerakan yang itu bertujuan untuk melakukan kontra narasi dan ideologi di kampus untuk menghentikan laju derasnya intoleransi dan radikalisme di kampus jikalau mahasiswa dan orang-orang yang di kampus hanya sibuk melakukan demo di sana-sini maka jangan kau merasa menyesal jika kampus kemudian menjadi tumbuh kembangnya intoleransi dan radikalisme itu sendiri dan saya mengajak kepada mahasiswa untuk mencintai kampus dengan melakukan kerja kontra narasi dan ideologi kita mencintai kampus bukan dengan melakukan demo-demo yang itu justru tidak melahirkan sesuatu yang bersifat efektif dan efisien justru yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa orang-orang yang di kampus adalah melakukan kerja kontra narasi dari berbagai lini dan berbagai macam perspektif agar kelompok transnasional baik salafi, wahabi, hizbut, tarir, indonesia dan segala macam merek yang ada di kampus itu tidak tumbuh kembang dan beranak pina karena kampus harus kita jaga bersama, militansi harus kita perkuat, kaum moderat harus tampil di garda terdebar untuk melakukan kontra narasi jangan hanya melakukan demo-demo yang itu justru tidak produktif sama sekali dan kita berharap kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus untuk terus mengejauh antahkan dan mengamplikasikan pilar-pilar yang terdapat di dalam Pancasila jikalau kokoh di dalam tubuh kita, di dalam diri kita maka sistem-sistem yang ditawarkan yang bersifat alternatif tetapi tidak membuat sesuatu yang bersifat maslahat seperti sistem khilafah islamia itu tidak akan terkena atau menjadi sebuah virus di dalam diri kita tetapi kalau ketahanan dan imun tubuh kita lemah maka virus khilafah, virus salafi wahabi yang ada di kampus akan menerapa diri kita terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih